Saudara polisi menetapkan perawat rumah sakit Muhammadiyah Palembang yang lalai memotong jari bayi menjadi tersangka. Sementara itu pasca operasi kondisi sang bayi kini berangsur membaik. Akhir kekan lalu seorang ayah mendatangi polisi untuk melaporkan peristiwa yang dialami anaknya. Anaknya yang masih bayi berusia 7 bulan. Berselang 2 hari penyidik Polestabes telah memeriksa jumlah orang yakni keluarga pasien, pihak rumah sakit serta DN sang perawat. Polisi juga telah mengantongi barang bukti berupa hasil visum korban. Setelah dilakukan pendalaman dan gelar perkara, polisi menetapkan DN perawat yang lalai sebagai tersangka. Belasaran gelar perkara, lihat daripada alat bukti yang ada, terangan saksi, kemudian juga dari petunjuk, kemudian di surat. Kita naikkan dan menetapkan salah satu tersangka di Indonesia DN. Sementara itu pasca operasi penyambungan jari yang putus, kondisi sang bayi berangsur membaik. Pihak rumah sakit memastikan akan memberikan perawatan hingga kondisinya pulih. Memang terjadi komunikasi yang baik antara pihak rumah sakit dengan perawatan. Untuk kondisi si pasien sudah mulai membaik atau bagaimana Pak? Memang kondisi pasien sudah mulai memperawatan dan ada penyelidikan ulang di besok hari, di hari ketiga pasca perawatan. Untuk oknum D-nya sendiri itu bagaimana Pak? Dari tindakan dari pihak rumah sakit Pak? Jadi kami dari direksi sudah mengaktifkan si D per hari yang kejadian. Kasus ini bermula saat sang perawat berinisial DN hendak melepas selang infus yang melekat di tangan seorang bayi berusia 7 bulan dengan cara memotongnya menggunakan gunting pada 3 Februari lalu. Diduga karena lalai, gunting tersebut justru mengenai jari sang bayi hingga terputus. Keluarga pasien yang tidak terima lalu melaporkan ke pihak polisi. Didi Irwan Syah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan.